Oke guys, halo Disini gue, Axel Giovano Hari ini gue bakal nge-breakdown salah satu cover gue Yaitu Yami dari Justin Bieber Gue sempet bikin poll beberapa hari yang lalu Gue nanya yang mana yang kira-kira gue bakal breakdown Dan kebanyakan dari kalian milih Yami Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke timelinenya Nah, jadi disini ini bisa dilihat, ini timeline gue untuk Yami ya Seperti yang bisa lo liat, track-nya gak terlalu banyak ya Kayak berapa nih, 20 track 20 track itu bukan 20-20-nya instrumen ya Jadi kayak ada yang pretelan, ada yang segala macem Nah, ini nih, ini vokalnya Jadi dia keluarnya tuh Ya, kita tau lah Jadi ibaratnya ini vokal track-nya Karena gue gak punya kontaknya babang Justin Jadi ya, itu solusi gue Nah, disini kita turun dikit ini Track kedua ini adalah drum Jadi di track ini kebetulan gue pake dua drum Ada electro drum Ada acoustic drum Kalau gak salah di awal ini gue cuman pake Acoustic ini cuman buat clap-nya Oh, kick buat kick Nah, jadi electro drum itu yang suara Ya, lo tau lah Suara-suara 808 Suara-suara electric drum gitu lah Ya, biasanya dia bass-nya pake 808 ya Cuman ini hi-hat sama snare-nya Sorry, hi-hat sama clap-nya Ya, yang biasa dipake ini Electric, electro drum-nya Gue pake addictive Ini preset-nya Tip 808 dry Jadi dia kit 808 Yang gue cuman pake Hi-hat sama clap-nya Ini di awal gue ngebahas rhythm dulu ya Oke, ini drum apa nih? Gue lupa nih Oh iya, ini perkusi ya Kok gue gak namain? Ya, ini perkusi Jadi track ini tuh Ya, ya Perkusi Ini triangle Nah, itu Ini string Seinget gue nih, string tuh Gue ngambil dari Oh, gue langsung pake midi Terus ini udah gak jadiin audio Jadi dia Nah, ini ntar gue bahas progresi chord-nya kok Nah, ini Kalo gak salah Ini loop Hi-hat Loop hi-hat Ini wah Nah, jadi dua synth ini Gue pake Simultaneously Biar dia kayak dapet efek Apa ya Gue cuman ngincer suaranya doang sih Kalo kita dengerin Suaranya tuh kayak Ini wah Nah, ini PMW PMW ini Sering didenger sih Biasanya di Gospel Music Di segala macem Gue juga sering pake Kalo lu denger Lu mungkin bakal jarang Kedengeran suara ini gitu loh Karena emang Dia tuh nge-blend banget Cuman Sekalinya Lu udah tau suaranya Lu bakal susah deh Untuk gak denger ada suara ini Atau biasa yang disebut itu Scene brush Itu bisa disebut scene brush lah Cuman Gue lebih demen ngebutnya PMW Karena itu Preset Yamaha gue dulu Namanya PMW Dan suaranya kayak gitu Jadi yaudah Gue namanya PMW Ini Wu Wu synth ya Jadi Gue tuh emang namain synth-synth gue itu Sesuai dengan Karakter suara yang mereka bikin Nah, Wu synth ini Dia kebetulan suaranya kayak gini Ini kebetulan tuh Gue mainin manual ya Gue mainin pake ini MO Gue main manual Jadi controlnya itu Yang lu denger dia bisa Nah, itu tuh gue pake pitch band Pitch bandnya gue atur Jadi gue kan pake serum Seperti yang lu bisa liat disini Pitch bandnya gue atur Jadi minus 6 Jadi kalo gue tarik pitch bandnya ke bawah Dia tuh turunnya 6 note kalo gak salah Atau 6 interval Jadi begitu gue tarik atas Nah, dia ada Naiknya tuh jauh gitu Nah, baru yang buat Vibrato-vibrato-nya itu Gue cuman mainin Pitch band aja Gue naik turunin Naik turunin doang Ini bisa diliat wave Pitch bandnya turun 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 Gitu-gitu Ya, itu Itu Wu Ini lead Gue lupa nih Gue pake botak pakenya Ini gak gue pake deh Jadi remove aja Berarti cuma 19 track ya Ralat 19 track Ini Oke, ini Ini bass Ini slap bass Jadi ini yang biasa di dalam Kayak Ini slap bass Gue untuk disini Kalo gak salah tuh gue pake trillian ya Kalo gak salah Bukan pake Ah ya, gue pake trillian Di bass Karena Gue gak punya bass Oke, itu untuk trillian in bass Ini drop bass Gue lupa drop bass Itu apa Nah, itu Ini yang suara yang di Jadi, pas di lagunya tuh ada breaknya Jadi, untuk suara ini Gue pake trillian Namanya urban chameleon Jadi kalo yang punya trillian Langsung cari aja Walaupun gue lupa Foldernya dimana ini Ah, gue lupa ini apa Dia kategorinya Apa gue lupa Pokoknya urban chameleon Jadi ntar tinggal cari aja Yang punya trillian Ini serum Gue lupa ini serum apa Oh, ini bass kedua Ini bass di awal Jadi, gue tuh kalo bikin bass Yang gue pikirin Itu kan suara akustik bass itu kan Ya, ada timbernya sendiri lah Nah, kalo scene bass itu yang gue suka itu Dia fluiditasnya Jadi, dia tuh ngalir banget suaranya Jadi, kadang gue suka ngelayer Akustik bass Sama scene bass Jadi, jadinya begini Jadi, si akustik bass itu gunanya Buat attacknya ya Dan scene bass ini ya Buat ngelayer aja Jadi, dia kalo sendiri Ya, jadi kayak gitu Oke, terus Track selanjutnya adalah Rhoads Rhoads ini gue pake keyscape Kalo gak salah Sebelum gue transform dia jadi Ini Audio track Gue pake keyscape Gue gak salah banget ngisinya Yang penting ada suara rhoads aja Nah, ini piano Ini pianonya gue pake keyscape Jadi, kalo untuk yang nanya Pianonya ini Apa Gue pake keyscape yang LE Custom C7 Studio Nah, itu Jadi, yang mau tau Ya, itu aja Pianonya berarti Kalo gak salah Oh, ini yang ada gue running ya Gue main Ya, disitu kedengeran lah Salahnya Walaupun kalo di covernya Gak terlalu kedengeran Ini kayaknya cuman transition-transition doang deh Seinget gue ini kayaknya cuman Reverse cymbal Kalo gak salah Jadi, ini bass drop ya Kalo gak salah Bass drop Ya Ini Jadi, ini yang kayak Ngebuat Kalo gue bisa jelasin Ini menurut gue ya Yang di otak gue itu Hi-hat ini kayak Ngasih tension Selama dia disini Dia ngasih Build up lah Dia nge-build up Tahan Dilepas Nah, itu fungsinya dia Disini gue juga pake lagi kan Nah, tapi di bagian sini Gue pake dia bersamaan Sama bass drop Bass drop itu Kalo dari yang gue pake sih Biasanya untuk nge-highlight Oh, kalo bagian sini tuh Diperhatiin banget gitu loh Jadi kayak Epic moment Nah, epic moment tuh disini Jadi, kalo kita dengerin sih Disini yang gue highlight tuh Pianonya sih Ingat gue Jadi, pianonya running lagi kan Jadi, sini ada tiga nih Piano yang running Dia yang di-highlight Baru ada si ini Si reverse cymbal Baru sih bass drop Disini dia nih Nah, ini udah nih Kita udah bahas 19-19 tracknya Oke, sekarang yang gue akan bahas Adalah chordnya Oke Untuk bagian selanjutnya Ini sekarang gue mau ngebahas Chordnya Yang ada disini Jadi Dari awal dulu mungkin ya Kita akan ngebahas Dari awal banget Awalnya itu disini Ya, bar 1 sih Gue langsung mulai Chord yang gue pake itu Ini kan main di F Jadi yang gue pake kan Dia awalnya 4 Setiga Tiga-nya tuh altered Baru 6 Jadi, itu tiga chord pertamanya sih Abis ini gue kedua G minor Ya kan Abis itu gue Nah, jadi abis gue dari G minor G minor 9 Gue langsung ngambil A minor 9 Baru balik lagi ke 4 Ulang movement yang pertama Yang 4 3 6 Terus Gue ambil 7 flat Jadi, kurang lebih gitu sih Itu chord di opening awalnya kan Karena masuk byte-nya Di byte ini Gue ngambil 4 Jadi, coba gue ejain dulu ya Jadi, abis 4 Terus gue ambil 6 altered Nah, jadi abis dari sini Gue turun-turun Ini, kalau yang lo denger Disini gue turun-turun Nah, jadi Yang gue pake disitu itu Kan abis dari Terus 2 Bass-nya dong Yang turun Ke 7 Turun setengah lagi Terus ke 6 Nah, baru gue running pentatonik Ya, itu lah Gue running Nah, sepanjang ref Itu chord-nya simple Jadi, di ref itu Chord-nya malah gak seribet Di byte Karena Ref sama byte itu Gue pisahin apa yang gue Nontonjolin di byte Yang gue mau tonjolin itu Reharm-nya Jadi, chord-nya Lebih banyak chord-nya Nah, di ref itu Chord-nya itu gue cuman Minimalisir jadi Cuman 4 chord lah Sama ada Nanti ada di alter Cuman Baseline chord-nya Kayak cuman G, A, bass Bass, A, G, A, bass Dah, 3 chord itu doang Karena di ref ini Gue mau Nonjolin Rhythm-nya sih Gue lebih mau nonjolin Rhythm-nya di ref-nya Jadi, gue gak terlalu mainin Chord-nya Di ref itu Chord-nya kayak Nah, gitu Gitu doang lah Chord-nya lah Chord standar Disitu tuh gue Ambil 3 Baru kena 2, 3, 6 Selama solo Chord yang gue pake Sama sih Maksudnya gue gak ada Merubah chord apa-apa Pas solo itu Chord-nya tetap sama Jadi, ya itu sih Kurang lebih Breakdown dari Cover gue ini Semoga ini bermanfaat Untuk Kalian semua Yang memintanya Tetap Jaga kesehatan Stay safe Di rumah aja Semoga Breakdown ini membantu kalian Terima kasih udah Menonton Stay safe And God bless Sub indo by broth3rmax